Intro Hai Kedrama Lovers, selamat datang di channel Infobarika Siapa disini yang udah ngefans sama Kim Hyun Jong sejak lama? Wah, ternyata banyak perubahan yang terjadi di hidupnya. Sejak bermain di drama Boys Over Flowers, mulai dari menghadapi skandal hingga pengumuman kehamilan sang istri. Nah, Mimin udah merangkum 4 fakta kehidupan aktor berusia 36 tahun itu. Jadi tonton videonya sampai habis ya! Yuk langsung aja kita ke poin yang pertama! Istri Kim Hyun Jong tengah hamil dan sedang mempersiapkan pendidikan pranatal dan persalinan. Nah, dalam panggilan telepon dengan Ilgan Sports pada 21 Juli, Kim Hyun Jong mengungkapkan, Istri saya sedang hamil. Kami telah menerima ucapan selamat dari keluarga kami dan orang-orang di sekitar kami. Dia melanjutkan, Saya hanya ingin hidup sebagai ayah yang baik karena bayi adalah kehidupan yang berharga. Saya meminta berkah hangat Anda untuk istri dan bayi saya yang merupakan seorang non-selebriti. Kim Hyun Jong pertama kali mengumumkan berita pernikahannya selama konser online pada bulan Februari lalu. Pada saat itu, Kim Hyun Jong berkata, Saya telah membuat keputusan untuk menghabiskan sisa hidup saya dengan orang yang berdiri di sisi saya selama masa-masa yang paling sulit. Nah, sementara itu, Kim Hyun Jong juga akan segera memulai aktivitas hiburan baru, seperti merilis musik baru. Kim Hyun Jong berkata, Saya ingin bertemu banyak orang melalui kegiatan sesegera mungkin. Fakta yang kedua, Pernah berjaya, Jatuh, Bertahan, Dan tetap mempesona di usia 36 tahun. Ingat nggak ketika rilis kembali pada tahun 2009, K-drama Boys Over Flowers sangat populer di Asia. Pada saat itu, Meskipun berperan sebagai pemeran utama pria dalam drama tersebut, Lee Mino, Lawan mainnya sangat terpukau oleh Kim Hyun Jong, Yang memainkan pemeran utama pria kedua. Dibandingkan dengan peran arogan Lee Mino, Karakter Kim Hyun Jong jauh lebih lembut, Dan dengan demikian mendapatkan cinta yang besar dari para pengamat K-drama. Setelah memulai debutnya di grup K-pop terkenal SS501, Dan mendapatkan perhatian besar melalui Boys Over Flowers, Kim Hyun Jong pernah memimpin karir yang mengegumkan dengan ketenaran ia. Yang luar biasa di seluruh Asia. Dia kemudian membintangi sebagai pemeran utama pria dari serial 2010 Playful Kiss, Yang tidak mencatat peringkat pemisah yang tinggi sih, Tetapi masih terkenal di sebagian lain Asia. Namun, aktor idola itu tersandung ke dalam skandal serius tepat di puncak karirnya. Secara khusus, pada tahun 2014, Kim Hyun Jong dituduh melakukan pelecehan fisik terhadap pacarnya, Yang mengarah ke serangkaian tuntutan, Klaim, dan anak yang tidak diinginkan. Nah, Mahkamah Agung memutuskan untuk mendukung Kim Hyun Jong pada tahun 2020, Tetapi kerusakan telah terjadi, Dan karir aktor idola itu pun telah jatuh. Nah, saat ini, Kim Hyun Jong sedikit telah menyelamatkan citranya, Berkat tindakannya menyelamatkan nyawa seseorang. Aktor ini masih memiliki visual yang luar biasa ya, Pada usia 36 tahun ini. Dan masih sering memposting foto dirinya dan karyanya di media sosial. Namun, ketenarannya memang di masa lalu tidak dapat dipulihkan kembali. Fakta yang ketiga, Menikah dengan cinta pertamanya. Kim Hyun Jong yang menikah dengan pacar non-celebriti awal tahun ini, Baru-baru ini ditampilkan di saluran YouTube seorang temannya, Dan menjawab pertanyaan tentang kehidupan pribadinya. Meskipun Kim Hyun Jong tidak mengadakan upacara pernikahan karena pandemi, Dia mengungkapkan bahwa dia telah menyelesaikan pendaftaran pernikahannya. Pengantin wanita adalah cinta pertama Kim Hyun Jong yang dia temui ketika dia berada di kelas 7, Di sebuah restoran subsosis darah. Mereka berkencan, kemudian putus karena kesibukannya sebagai selebriti, Dan akhirnya kembali bersama. Dia juga menyebutkan bahwa kisah cinta ini adalah inspirasi untuk MV The Smile In Wine-nya. Juga dalam sebuah wawancara itu, Kim Hyun Jong membuka tentang skandalnya dengan mantan pacarnya, Dan alasan mengapa dia harus berhenti aktif di industri hiburan Korea. Ia mengatakan, meski kedua belah pihak salah dalam kasus tersebut, Ia tidak lagi risih tampil di TV dan melontarkan lelucon karena khawatir publik akan mengkritiknya. Nah, pada tahun 2014, Kim Hyun Jong terlibat dalam pertempuran hukum, Atas tuduhan melakukan kekerasan fisik terhadap mantan pacarnya itu, Menyebabkan dia mengalami keguguran, cidera tulang rusuk, memar, dan masih banyak lagi. Meskipun ia akhirnya memenangkan pertempuran di pengadilan itu, Citranya telah sangat buruk, terpengaruh sehingga sulit baginya untuk melanjutkan aktivitas. Nah, baru-baru ini, Kim Hyun Jong bersatu kembali dengan Ha Young Sang SS501, Untuk membawakan lagu berjudul Same Old Story sebagai hadiah untuk para penggemar grup. Ia kini hidup lebih sederhana dan biasa. Dalam foto-foto ini, Kim Hyun Jong mengunjungi kafe seorang kenalan Dan menghabiskan kehidupan sehari-harinya dengan anjing-anjingnya dengan senyum bahagia. Ia berkata, Saya datang untuk bermain di kafe setelah pertunjukan. Kim Hyun Jong tidak suka makan roti. Aku tidak percaya dia anak pemilik kafe. Aku akan mengunggah lebih banyak karena aku mendengar bahwa Eun Chong akan segera datang. Dan sementara itu, Kim Hyun Jong yang memulai debutnya di bawah 5 anggota boy group SS501 Pada tahun 2015. Mulai fokus pada akting setelah drama populer Boys Over Flowers 2009. Dan saat ini, ia aktif terlibat dalam aktivitas Instagram dan Youtube pribadi. Well, memang ya artis Korea tidak boleh sama sekali terkena skandal apapun, ringan maupun berat. Dan bahkan pada akhirnya jika kamu tidak terbukti bersalah, tetap karirmu tidak akan sebaik yang dulu. Well, sayang banget ya. Padahal tuduhannya sudah tidak benar, namun citranya tidak bisa kembali seperti dulu lagi. Memang ya, tidak mudah menjadi selebritis Korea. Duh, gimana nih menurut kalian, K-Drama Lovers? Dulu, Kim Hyun Jong sempat dibenci. Namun sekarang, ia kemudian ingin memperbaiki citranya kembali sedikit demi sedikit. Kita dukung ya. Baiklah, gimana nih menurut kalian, K-Drama Lovers? Terut bahagia ya dengan kehamilan sang istri? Baiklah, sampai disini dulu video Mimin kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dari Mimin. Sampai jumpa di video berikutnya.